Dunia perbankan masih menunggu kelanjutan dari proses restrukturisasi utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU Dunia Tax Group di Pengadilan Niaga Semarang. Hal itu seiring dengan permohonan yang diajukan salah satu kreditur, yaitu PT Shine Golden Bridge yang diterima oleh Majelis Hakim Senin 30 September lalu. Terdapat enam perusahaan di bawah Dunia Tax yang akan merestrukturisasi utang-utangnya di Pengadilan Semarang. Usai ditetapkan dalam PKPU, para kreditur yang mayoritas perbankan itu tengah menunggu rapat kreditur untuk memverifikasi tagihan. Berdasarkan data yang diterima CNBC Indonesia per Juli 2019, Dunia Tax Group memiliki total utang semilai 18,61 triliun rupiah kepada 25 kreditur perbankan. Berikut kita lihat 10 kreditur perbankan terbesar Dunia Tax. Pertama ada utang obligasi senilai 4,26 triliun rupiah yang jatuh tempo pada 2024. Kemudian Indo Exim Bank 2,72 triliun rupiah dan beberapa tagihan dari bank sindikasi. Bank BUMN Mandiri juga ikut masuk dalam kreditur terbesar dengan tagihan 1,5 triliun rupiah. Selanjutnya Bank Rakyat Indonesia juga masuk dengan tagihan 1,43 triliun rupiah. Sindikasi Standard Chartered Bank 1,15 triliun rupiah. Serta Bank Mandiri Syariah dan Bank Negara Indonesia ini juga memegang tagihan jumbo yang masing-masing sebesar Rp552 miliar dan Rp356 miliar. Dan masih terkait Dunia Tax, sebagai pemegang piutang terbesar, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI atau Indo Exim Bank ini berharap proses PKPU dari Dunia Tax berakhir dengan homologasi alias damai. Direktur Eksekutif LPEI Sintia Rusli mengatakan diskusi terkait proses PKPU Dunia Tax ini tidak hanya dilakukan oleh pihaknya. Himpunan Bank Negara atau Himbara juga ikut fokus dalam masalah utang ini. Dirinya mengatakan Indo Exim Bank akan menempuh jalan terbaik agar Dunia Tax tidak jatuh dalam jurang kepailitan. Karena sejatinya masalah yang membelit Dunia Tax ini tidak hanya soal isi keuangan, tapi juga industri terkait. Perbankan sedang, apa namanya, kan sudah dalam PKPU ya. Jadi kita tentu saja semuanya konsentrasi bagaimana kita bisa memperoleh hasil homologasi atau kesepakatan damai yang menguntungkan kepada semua pihak. Jadi kita semua perbankan, terutama nanti yang kita ya dengan Bank-Bank Ibarat juga sedang berdiskusi karena ada aspek-aspek yang sifatnya jobs di belakangnya keberlangsungan tadi ekonomi yang supply chain yang bergantung kepada industri ini. Jadi tidak semata-mata isu financial. Jadi memang kita ini ingin melakukannya secara robust, secara ajak untuk bagaimana opsi terbaiknya. Jadi memang sekarang sedang berproses ya. Terima kasih telah menonton!